Diberikan soal sebagai berikut 8 pangkat 50 per 4 pangkat 25 Disini disediakan 4 jawaban Yang pertama A 16 pangkat 25 B nya 8 pangkat 25 C nya 4 pangkat 25 Dan D nya 2 pangkat 25 Jadi dari soal itu Kita diminta untuk memilih Salah satu jawaban yang ada Pada alternatif jawab ini Nah sekarang kita perhatikan 8 pangkat 50 per 4 pangkat 25 Kalau kita perhatikan Itu ada bagian-bagian yang Menjadi benang merah Di antaranya 50 Dengan 25 Kemudian 8 Dengan 4 Oleh karena itu Bagian-bagian atau bilangan-bilangan Yang punya hubungan rat itu Kita harus simak betul-betul Kita harus simak baik-baik Supaya kita bisa melanjutkannya dengan benar Nah disini kita akan mengubah begini Kita akan mengubah 58 pangkat 50 itu Menjadi 8 pangkat 25 Di pangkatkan 2 Jadi Nanti kita akan mendapatkan Bilangan-bilangan yang sama-sama mempunyai Pangkat 25 Sehingga Kita akan Buat sebagai berikut Ya Kita buat menjadi 8 kuadrat 8 pangkat 2 Dipangkatkan 25 Karena 8 pangkat 50 ini Bisa diubah menjadi 8 pangkat 2 Dipangkatkan 25 Jadi Kalau 8 pangkat 25 Di Ulangi 8 pangkat 2 itu Dipangkatkan 25 Maka kalau kita akan Mengembalikan ke sana Ini pangkatnya Dikalikan 2 Kali 25 Sehingga Menjadi 8 Pangkat 50 Sedangkan 4 Pangkat 25 nya Kita biarkan seperti itu saja Kenapa? Oleh karena Ini kita lihat Pangkatnya itu Sudah sama Yang Penyebut Pangkatnya 25 Yang pembilang Bilangan 8 Kuadrat juga Pangkatnya sudah 25 Sekarang Kita bisa ngubahnya Sebagai berikut Ya Jadi Kita bisa ubah menjadi 8 kuadrat Per 4 Dipangkatkan 25 Kenapa bisa begitu? Oleh karena Pangkatnya di atas Penyebut ini adalah 25 Kemudian yang 4 ini pun Pangkatnya 25 Sehingga Pecahan ini Bisa saja dibuat menjadi 8 kuadrat Per 4 Seperti ini 8 kuadrat Per 4 Dipangkatkan 25 Itu ya? Paham? Oke Kita lanjutkan Jadi Setelah kita ubah seperti ini Maka didapat sampai dengan Tahap ini adalah 8 kuadrat Per 4 Dipangkatkan 25 Nah sekarang Kita tinggal memperhatikan Bilangan ini Bilangan 8 kuadrat Per 4 Karena disini Pangkatnya 25 Dan kebetulan Jawabannya juga Semuanya ini Pangkatnya 25 Sehingga Sudah ada terjadi Hubungan Antara Bilangan 8 kuadrat Per 4 Dipangkatkan 25 Dengan Bilangan-bilangan ini 16 8 4 Dan 2 Yang Kesemua bilangan ini Tadi Dipangkatkan Semuanya 25 Nah Dari situ Sebetulnya Kita sudah hanya Tinggal menghitung Ini saja 8 Pangkat 2 Per 4 Itu Berapa Nah tinggal Tinggal Apa Tinggal Menghitung seperti itu Nah sekarang Nah sekarang 8 Pangkat 2 Itu 64 Sehingga 8 Pangkat 2 Per 4 Itu Nantinya Akan menjadi 64 Per 4 Dan Bentuknya Akan Seperti ini Ya Ya Nah 64 Per 4 Dipangkatkan 25 Jadi Kita sekarang Sudah mendapatkan Bilangan 64 Per 4 Pangkat 25 Nah Kalau sudah ini Maka kita tinggal Menyelesaikan ini saja 64 Per 4 64 Per 4 Kita tahu bahwa 64 Per 4 Itu adalah 16 Ya Adalah 16 Oke Ya Jadi 64 Per 4 Itu 16 Pangkatnya 25 Sehingga disini adalah 16 Pangkat 25 Nah Dari 4 Alternatif Jawab Yang disiapkan Ternyata Yang benar Yang mana Yang benar Adalah yang Yang A Ini Jadi ini yang Yang benar Nah Jadi kalau begitu Kita lihat Ulang sekali lagi Bahwa 8 Pangkat 50 Ini diubah Menjadi 8 Kuadrat Dipangkatkan 25 Kemudian Per 4 Pangkat 25 Sudah ada Benang merah disini Sudah ada Benang merah Karena disini Pangkatnya 25 Disini juga Pangkatnya 25 Itu Kemudian Kalau sudah begitu Itu akan Sama dengan Nilainya 8 Kuadrat Per 4 Dipangkatkan 25 Jadi ini 8 Kuadrat Per 4 Pangkat 25 Kemudian Kita tinggal Menyelesaikan Sekarang Bahwa 8 itu 64 64 Per 4 Jadi Pangkatkan 25 Nah Sekarang 64 Per 4 Adalah 16 16 Pangkatnya 25 Dan Alternasi Jawab Yang benar Disini Adalah 16 Pangkat 25 Bukan B Bukan C Bukan D Tapi yang A Terima kasih Atas Peritanya Semoga Ini Bermanfaat Untuk Anda Karena Semua Anda Hebat